Jadi teman-teman, sedikit cerita aja ya Kalau beberapa waktu yang lalu, rumor tentang Bully Entah itu Bully 2 atau Bully Remaster atau Bully Definitive Edition itu Rumornya lagi dikerjain sama Rockstar Tom Henderson yang notabene di bulan Juli kemarin bilang bahwa GTA 6 bakal rilis antara tahun 2004-2025 Di bulan Desember kemarin, Tom Henderson kemudian bilang Kalau Bully 2 itu berpotensi akan ditunjukkan di event The Game Awards 2021 Karena ada beberapa orang yang ngaku bahwa mereka itu udah ngeliat material dari Bully 2 yang akan direveal ini Tapi sayangnya selama event TGA 2021 Gak ada satu pun trailer yang muncul dari Rockstar Gak ada pengumuman apapun Dan bahkan mereka gak ngisi bagian apapun selama event tersebut Selain itu, rumornya ini juga semakin menguat Karena di bagian bawah websitenya Rockstar Bisa kita temukan lambang yang seperti ini Yang mirip banget dengan lambang yang digunakan sama Rockstar di event E3 2005 Sebelum rilisnya Bully di PS2 Sebelumnya di salah satu video di channel ini Kita juga sempat bahas bahwa pengembangannya Bully 2 itu Dikancel sama Rockstar di tahun 2009 Atau lebih tepatnya di Kenneth Alias di kalengin, di kesampingkan, disimpen untuk nanti Atau apalah itu istilahnya dalam bahasa Indonesia Dan penyebabnya adalah karena Rockstar itu ingin fokus pada pengembangannya GTA 5, RDR 1 dan juga Max Pay 3 pada saat itu Jujur aja, gue lebih tertarik bahas soal ini Dan maka dari itu, daripada kita bahas rumor yang belum tentu jadi kenyataan Di video ini kita bakal bahas gimana ceritanya Bully 2 itu kok bisa sampai di Kenneth Serta cerita-cerita lainnya tentang apa-apa aja yang terjadi yang selama ini belum pernah kita dengar Karena untungnya, Black Hester dari Game Informer itu berhasil mendapatkan cerita ini Dari beberapa mantan karyawannya Rockstar yang ikut serta dalam pengembangan Bully 2 pada saat itu Jadi seperti yang kita tahu, Rockstar sebagai publisher itu punya banyak studio yang berperan sebagai developer Totalnya ada 10 studio Tapi yang paling terkenal karena game-gamenya sukses besar ya mungkin Rockstar North yang bikin GTA series Atau Rockstar San Diego yang bikin RDR series Dan masih banyak lagi Tapi yang akan jadi sorotan kita di video kali ini adalah Rockstar New England Yang notabene berperan dalam pembuatan versi portingannya Bully Scholarship Edition di tahun 2008 yang lalu Jadi konsepnya dalam pengembangan judul-judul besar Sebenernya seluruh studio itu ngasih bantuan Tapi studio utamanya itulah yang bakal masuk ke kredit utamanya Seperti disini, contohnya GTA 5 pake logonya Rockstar North RDR juga pake logonya Rockstar San Diego Dan berhubung Rockstar New England itu baru diakuisisi sama Rockstar 2 tahun setelah rilisnya Bully 2 di PS2 di tahun 2006 Jadi sampai sekarang Rockstar New England itu masih belum punya game yang ada logonya mereka Karena Rockstar New England ini cuma dapat kesempatan untuk bikin versi Scholarship Edition-nya Bully aja Plus ngebantuin pengembangannya GTA 4 dan lain sebagainya Tapi gimana pun juga mereka sempat berkesempatan untuk memimpin pengembangan sebuah judul besar Karena di sekitar tahun 2008 Rockstar itu ngasih mereka tugas untuk ngembangin Bully 2 Nah Bully 2 ini sebenernya punya potensi yang besar banget Terutama dari segi game desain dan mekaniknya Karena meskipun dikembangkan di era konsol generasi ke-7 Alias zamannya PS3 dan Xbox 360 Planning untuk Bully 2 ini terdengar lebih canggih dari masanya Berdasarkan ucapan beberapa mantan developer yang kontak langsung dengan game informer Bully 2 ini secara desain punya sistem yang mirip dengan RDR Dimana setiap aksi yang dilakukan oleh Jimmy Hopkins itu akan berdampak pada honornya dia Kalau aksinya baik, honornya akan naik Kalau aksinya buruk, honornya bakal turun Mirip seperti John Marston di RDR 1 maupun Arthur Morgan di RDR 2 Tapi bukan sekedar honornya aja yang berpengaruh Seperti di RDR 2, para NPCnya itu juga akan bisa mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Jimmy Hopkins Di RDR 2, kalau kita ngebantu NPC waktu lagi free room Ada kemungkinan di kemudian hari kalau ketemu sama mereka NPCnya itu bakal membalas kebaikannya Arthur Morgan Kalian yang udah namatin RDR 2 pasti notice lah ya soal ini Dan Bully 2 pun rencananya akan dibuat seperti ini juga Dan gak cuman itu, Jimmy juga rencananya bisa menjalin hubungan dengan para NPC Bisa jadi sahabat, bisa jadi musuh juga Tergantung dari apa yang dilakukan oleh Jimmy terhadap karakter tersebut Rumput-rumput yang ada disana juga bisa terus bertumbuh Dan Jimmy bisa motong rumputnya Bahkan bisa bikin garis-garis yang sesuai dengan arah motongnya Jadi kalau kita punya bakat ya mungkin bisa bikin semacam crop circle versi rumput kayak gini Atau kayak gini Secara desain, Jimmy juga bakal bisa manjat pohon Manjat pagar, manjat genteng Pokoknya semua yang dibutuhkan untuk support aksi bandelnya Jimmy Hopkins itu Udah dikembangin sebagian besarnya Semua rumah yang ada di dunianya itu juga bakal bisa dimasukin Entah dengan cara normal atau dengan cara paksa Dan kalau menggunakan cara paksa Para developer-nya ini udah mempersiapkan sistem pecahan kaca yang mirip kayak Max Payne 3 Jadi pecahan kacanya itu bentuknya gak akan sama semua Mirip seperti yang kita lihat sekarang ini Tapi gak pake pistol Semua dunianya juga udah dibuat Dan berdasarkan pernyataan para mantan developer ini Ukuran petanya itu mungkin seluas GTA Vice City Atau kurang lebih 3 kali lebih luas dari ukuran peta bully yang pertama Dan dunianya pun juga udah dibuat dengan matang NPC-nya juga udah bisa melakukan aktivitas kesehariannya mereka Bangunan-bangunan dan rumah-rumahnya juga udah hampir jadi Dan pada saat itu Game-nya itu udah bisa dimainkan setidaknya selama kurang lebih 6-8 jam Tapi gimana pun juga Game-nya masih belum siap untuk dijual Dan mungkin akan butuh 2 atau 3 tahun lagi untuk dimatangkan Sayangnya masa-masa 2 atau 3 tahun untuk mematangkan bully 2 tadi itu gak pernah datang Karena di tahun 2010 Para developer di Rockstar New England itu mulai disuruh berhenti untuk mengembangkan bully 2 Dan ditugaskan untuk mengembangkan game lain seperti RDR1 dan Max Payne 3 Dan kalau dipikir-pikir dari perspektif saat itu Keputusan ini mungkin terdengar masuk akal Karena RDR1 merupakan sebuah IP baru yang terbukti sukses Dapat banyak penghargaan juga Dan Max Payne 3 adalah IP lama yang butuh sentuhan baru Karena Max Payne 2 itu rilisnya udah lama banget Yaitu di tahun 2003 Waktu 9 tahun untuk menunggu sequel selanjutnya jelas merupakan waktu yang sangat lama Jadi berdasarkan opini gue pribadi Mengesampingkan bully 2 pada saat itu adalah pilihan yang logis Karena bully 1 itu rilisnya di tahun 2006 Dan dapet versi Scholarship Edition di tahun 2008 Yang mana versi ini terdapat beberapa misi tambahan Karakter tambahan, item-item baru, dan lain sebagainya Tapi gimana pun juga Gue sangat menyayangkan bully 2 yang dikalingin selama sekian tahun Dan bahkan kita pun gak tau kabar resminya kayak gimana sampai sekarang ini Yang disayangkan juga adalah adanya perubahan budaya kerja di Rockstar New England Setelah mereka memutuskan untuk fokus ke RDR1 dan juga Max Payne Tapi sebenernya budaya kerjanya ini udah diterapkan sama Rockstar dari dulu-dulu Kita juga udah pernah denger langsung dari Jamie King Yang notabene adalah salah satu pendirinya Rockstar yang udah pernah kita bahas di video yang ada di kanan atas Tapi bagi para developer di Rockstar New England yang baru diakuisisi di tahun 2008 Budaya kerja semacam ini jelas merupakan sebuah budaya kerja yang masih baru untuk mereka Nah budaya kerja yang dimaksud ini sering dikenal dengan nama Crunch Culture Dimana para developernya itu harus bekerja selama 12-16 jam perharinya Selama beberapa bulan dan biasanya terjadi saat mendekati tanggal rilisnya sebuah game baru Dan mereka biasanya juga tetap kerja di hari Sabtu dan Minggu Jadi bener-bener gak ada libur, gak ada kehidupan lain di luar kerjaannya mereka Dan Rockstar beberapa kali dikritik gara-gara ini Sehingga pada akhirnya setelah rilisnya RDR 2 Rockstar itu dilaporkan udah mengambil tindakan untuk mengatasi budaya kerja yang seperti ini Tapi ada juga budaya kerja lain yang menurut gue cukup toksik Berdasarkan apa yang di-share sama beberapa mantan developer tadi ke Game Informer Ada rekan developer lain yang sebelumnya orangnya baik Tiba-tiba berubah menjadi psikofantik Bahasa Indonesia mungkin cari muka gitu lah Jadi mereka berperilaku sedemikian rupa supaya mereka itu dapat pujian dari atasan Dan mereka juga harus menunjukkan dedikasinya kepada Rockstar dengan cara kerja lembur itu tadi Sehingga ada istilah buddies in chairs Dimana pada saat weekend beberapa developer itu harus tetap datang ke kantor Meskipun lagi gak ada kerjaan yang bisa dilakukan Karena pasti akan ada atasan yang dalam tanda kutip patroli Meskipun saat itu lagi akhir pekan Terus kalau ada karyawan yang gak betah dan pengen resign Mereka pasti nanti bakal jadi korban harassment Dimana mereka bakal dihina, bakal dilecehkan gitu lah Sehingga mau resign aja mereka harus mikir berulang kali Dan kejadian ini udah terjadi pada beberapa developer Tapi ada beberapa developer lainnya yang memutuskan untuk bertahan Justru terpaksa diberhentikan sama Rockstarnya sendiri Di tahun 2009, beberapa karyawannya Rockstar New England itu kena PHK Dan berdasarkan laporannya Kotaku Ada sekitar 10% dari total karyawan di sana yang harus di PHK Tanpa diberitahu alasannya kenapa Saat itu Rockstar juga janji bakal bantu mereka yang kena PHK Untuk mendapatkan pekerjaan baru Tapi berdasarkan cerita salah satu korbannya Mereka ini gak dibantu sama sekali untuk mendapatkan pekerjaan baru PHK-nya ini terjadi sebelum rilisnya RDR1 Dan meskipun para developernya ini ikut bantu dalam mengembangin gamenya Mereka bahkan gak mendapatkan bonus apapun Atau bahkan copy game yang ikut mereka kembangkan Mereka gak dapet disini Sampai disini kita udah sama-sama tau Bully 2 itu pengembangannya udah seberapa jauh Kita juga udah tau cerita dibalik pengembangannya Bully 2 itu kayak gimana Budaya kerjanya Rockstar saat itu juga kita udah sama-sama tau Semua terbongkar berkat laporannya Black Hester ini Gue jujur aja gak berharap banyak sama rumor-rumor Bully 2 yang muncul belakangan ini Tapi yang pasti bakal sangat disayangkan kalau Rockstar itu gak melanjutkan proyek ini Karena berdasarkan laporan-laporan tadi Bully 2 itu sebenernya udah jauh banget progresnya Jadi ya biar nanti waktu yang akan menjawab apakah Bully 2 ini juga akan menjadi prioritasnya Rockstar Untuk sekarang cuma segitu aja informasi yang bisa kita dapatkan Plus sebuah misteri kenapa lambang ini sekarang bisa ada di website-nya Rockstar Kalau kalian punya pendapat kenapa lambangnya ini bisa ada di sana Silahkan ngobrol-ngobrol di kolom komentar di bawah Karena untuk sekarang gue mau pamit duluan Jadi makasih punya buat temen-temen yang udah nonton sampai habis Jangan lupa kasih like dan subscribe kalau kalian suka videonya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye-bye and have a nice day Bye-bye and have a nice day Terima kasih.